Kapolres Batanghari bersama Sekda Batanghari menggelar apel pasuan operasi ketupat tahun 2019. Sebanyak 227 personil gabungan disiagokan untuk mengamankan arus modik dan kantip masalah molebarat. Apel gelar pasuan operasi ketupat tahun 2019 serabu pagi digelar di halaman Mapolresta Batanghari. Apel dibemben langsung Kapolres Batanghari AKBP Muhammad Santoso. Apel diikuti oleh tim gabungan yang terdiri dari personil Polres Batanghari, DNI di Surup Batanghari, Satpol PP, PPBD, Damkal, dan Tim Medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari. Kapolres Batanghari AKBP Muhammad Santoso menjelaskan, terkait pengamanan operasi ketupat tahun 2019, pihaknya telah menjiapkan 4 pos di wilayah Kabupaten Batanghari. Pos pertama merupakan pos pelayanan yang ditepatkan di Simpang BBC Kecampatan Muharupulian, dan tiga pos lainnya mengupukkan pos pengamanan yang ditepatkan di Simpang Temposi, Simpang SPBU Bajupang, dan di Simpang Nes. Untuk operasi ketupat tahun 2019 ini, Polres Batanghari menyiapkan kurang lebih ada 227 personil, yang tersiri dari personil Polri, sejumlah 160, didukung oleh personil instansi yang lain. Untuk pos ada 4, ada pos pelayanan yang nanti akan kita tempatkan di Simpang BBC, kemudian yang tiga adalah pos pengamanan, itu ada di Simpang Temposi, kemudian ada di SPBU Bajupang, dan satu lagi kita tempatkan pos PAM di Simpang Nes. Setelah melaksanakan upacara gelap pasuhan operasi ketupat, Polres Batanghari AKBP Muhammad Santoso dan Sekda Batanghari Bahtiar secara langsung menijau kesiapan masing-masing personil. Polres dan Sekda berpesan kepada petugas selamu menjalankan tugas operasi ketupat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.